Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami ya. Aktor-aktor India memang memiliki banyak fans di negeri kita ini. Dan bukan hanya nama-nama seperti Saru Khan, Salman Khan atau Amir Khan yang dikemari, tetapi banyak artis lain yang juga memiliki tempat khusus di benak masyarakat Indonesia. Selain punya akting yang mumpuni, wajah yang tampan dan tubuh yang gagah, aktor-aktor India membuat banyak orang yang tergila-gila. Tapi yang harus diingat, usia yang kian bertambah serta pola hidup dan juga makan membuat segalanya berubah. Nah, dulu gagahnya bukan main. Kini banyak yang kaget setelah lihat foto terbaru mereka. Siapa saja kah mereka? Ya, namun sebelum kita ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Hans Rudge Hans Rudge, namanya sedikit asing. Tapi bagi pecinta Bollywood, film Muhabbatin adalah salah satu film favorit tentu saja. Di samping jalan ceritanya yang menarik, para pemainnya pun begitu mencuri perhatian. Sosok Samir memerankan laki-laki periang yang jatuh cinta dengan teman kecilnya bernama Kim. Dalam film tersebut, sosok Samir begitu menutupi perasaannya. Ia tidak pernah bisa menemukan keberanian untuk mengungkapkan cinta pada Kim. Samir diperankan oleh juga Hans Rudge. Ya, namanya adalah Hans Rudge. Ia lahir pada 26 Juli 1972 dan ia adalah seorang aktor dan sutradara India yang berbasis di Mumbai. Hans Rudge memulai karirnya sebagai seorang anak pada tahun 1985 di film Masum. Kemudian, ia melanjutkan karirnya sebagai aktor anak di Karma dan Sultanat. Dia mulai berkarir sebagai orang dewasa dengan Agalil Lagda pada tahun 1994. Tahun 2000, film Mohabbaten. Ia menjabat sebagai penulis dan sutradara untuk 2008 animasi komputer film Roadside Romeo. Ia memenangkan National Film Award dari Presiden India sebagai sutradara terbaik animasi film. Film terbaik, film animasi, dan penghargaan teknis untuk Best Animation. Dan untuk penampilannya sekarang bisa dilihat dari foto-foto terbarunya. Bagaimana menurut Anda, apakah Hans Rudge masih gagah dan penuh pesona? 2. Jimmy Sergil Jimmy Sergil sama dengan Hans Rudge. Ia juga turut bermain dalam film Mohabbaten. Aktor tampan yang berperan sebagai karan tersebut adalah Jimmy Sergil. Saat bermain di Mohabbaten, dia berusia 30 tahun. Dan kini usianya sudah 49 tahun. Sudah hampir kepala 5. Namun uniknya, ketampanan Jimmy Sergil tak pernah luntur dari masa ke masa. Nah, usai bermain dalam film Mohabbaten. Setahun kemudian, Jimmy memutuskan menikahi kekasihnya Priyanka Puri. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra tampan bernama Fir Sergil. Jimmy Sergil lahir pada 3 Desember 1970. Dia memulai karirnya dengan bermain di film Machis pada 1996. Sejak saat itu, tawaran bermain film terus datang. Pada 2005, Jimmy kembali ke layar lebar dengan membintangi sejumlah film. Pada 2000, Jimmy membintangi film Mohabbaten. Sosoknya dalam film ini berhasil merebut hati banyak penonton. Dan penampilan Jimmy sekarang ini masih penuh pesona. Dia masih terlihat tampan seperti dulu meski sudah memiliki seorang anak. 3. Uday Chopra Uday Chopra adalah aktor tampan yang lahir di India 48 tahun silam. Selain sebagai aktor dalam serial Bollywood, Uday Chopra dikenal pula sebagai produser, penulis skenario, bahkan asisten sutradara. Namanya kian dipuja oleh kaum hawa tanah air sejak berperan di film Doom dan Doom 2. Tahun 2004 dan 2006 silam, berkat aktingnya yang luar biasa dan didukung dengan bentuk tubuh yang sempurna, membuatnya makin digilai kaum hawa. Ya, sejak memintangi beberapa film termasuk Mohabbaten, Uday Chopra dikenal memiliki tubuh yang indah dan atletis. Bahkan dalam beberapa kesempatan di film tersebut, beberapa bagian tubuhnya sempat dipertontonkan untuk menambah daya pikatnya. Tapi ternyata penampilan Uday Chopra sangat berbeda sekarang. Ia hadir dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar. Meski masih terlihat kekar, namun seolah tubuh atletisnya yang dulu mempesona telah mulai pudar. 4. Farden Han Farden Han adalah seorang aktor Bollywood. Namanya sempat menjulang di dunia film Bollywood. Tak heran, ia sempat juga mencuri perhatian di Indonesia. Lahir pada 8 Maret 1974, aktor ini menyelesaikan pendidikannya di Amerika sebelum datang ke India, di mana ia memutuskan untuk bergabung dengan bisnis keluarga, yaitu sebagai aktor. Farden memulai debutnya pada November 1998 dengan Prem Agan, sebuah film yang disutradarai oleh ayahnya sendiri, yaitu Feroz Khan. Film ini tidak mendapatkan respon yang baik, namun Farden mulai dilirik dan kemudian diambil oleh Ram Gopal Farma untuk filmnya, Jungle. Setelah membintangi film tersebut, proses karirnya mulai terlihat. Salah satu karir hebatnya adalah pada film No Entry. Ia menikah dengan anak perempuan mumtas bernama Natasha Madhwani. Pernikahan berlangsung di Ambi Valley, India pada Desember 2005. Dan penampilannya sekarang sudah jauh berubah lho. Dulu Farden Han yang gagah, kini sudah terlihat sangat berisi. 5. Govinda Dulu siapa yang tak kenal dengan Govinda? Ya, ia sempat terkenal bahkan di Indonesia, nama itu sangat dieluh-elukan. Ia adalah spesialis jagoan India yang kehadirannya begitu ditunggu-tunggu. Film pertama Govinda yang berjudul Tan Badan, disutradarai oleh pamanya sendiri yang bernama Anan. Govinda sukses bermain dalam beberapa judul film seperti Zulemki Hukumat, Sola Aursap 6, Anari No. 1, dan masih banyak film lainnya yang sukses di pasar. Govinda bermain dalam film berjudul Shikari pada tahun 2000. Namun film ini tak begitu sukses. Demikian, Govinda tetap terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Govinda kembali bermain dalam beberapa film lainnya seperti Bagambag dan Ravan. Govinda Arun Ahuja atau yang lebih dikenal dengan nama Arun atau Govinda adalah seorang artis dan politisi asal India yang lahir pada 21 Desember 1963. Dia telah bermain di lebih dari 120 judul film berbahasa Indi. Selain pandai berakting, Govinda juga piawai menari. Hal inilah yang membuat dia cepat dikenal masyarakat. Pada bulan Juni 2010, Govinda dinobatkan sebagai satu dari sepuluh artis terbesar oleh pengguna BBC News Online. Dulunya, ia juga dikenal memiliki wajah tampan dan bentuk tubuh yang atletis. Tapi seiring bertambahnya usia, ketampanan itu mulai hilang dan memudar. Kira-kira nih guys, foto dan penampilan siapa yang paling bikin kalian panggling sekaligus kaget? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!